Saat diintip melalui celah pintu, ternyata sosok pocong Sukowati sedang mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Gimana rasanya satu kampung menjadi tidak tenang karena sering diteror oleh hantu pocong bernama Sukowati? Penasaran dengan kisahnya? Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share YouTube channel ini sebagai bentuk support kalian untuk aku agar terus tetap berkarya. Selamat datang di YouTube channel Rinto Sujarwo. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung check this out. Kisah seram kali ini berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan sudah menjadi urban legend banget di sana. Hampir setiap orang di sana itu mengetahui kisah horror pocong Sukowati ini, atau pocong Wati ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1975 tentang seorang perempuan yang bernama Sukowati. Sukowati adalah kembang desa, ia adalah wanita yang cantik, kakeknya adalah lurah. Sukowati berasal dari keluarga terpandang, ia berpacaran dengan pria bernama Bundan. Namun hubungan Sukowati dan Bundan terhalang oleh restu keluarga. Nenek Sukowati tak menyukai hubungannya dengan Bundan, karena merasa Bundan lelaki yang kurang baik. Sementara keluarga Bundan tak menyukai juga Sukowati, karena dahulu kakek mereka saingan jadi lurah. Sehingga saling bermusuhan karena bersaing mendapatkan posisi lurah tersebut. Banyak lelaki yang datang ke rumah Sukowati untuk melamatnya, namun tak satu pun diterima karena ia menyukai Bundan. Namun akhirnya Bundan memilih menikahi perempuan yang dijodohkan keluarganya dan meninggalkan Sukowati. Padahal saat itu Sukowati tengah hamil anaknya Bundan. Dan Bundan berjanji akan menikahinya. Sukowati yang malu karena hamil di luar nikah, akhirnya berhenti bekerja dan mengurung diri di rumah. Suatu hari muncul bau busuk dari rumah Sukowati dan ternyata teman-teman Sukowati ditemukan meninggal, gantung diri dengan kondisi hamil 6 bulan. Setelah kematiannya, sering muncul pocong yang wajahnya sangat mirip dengan Sukowati. Dimana arwah penasaran berwujud pocong itu sering menghantui dan mengganggu warga pada malam hari. Sosok itu tiba-tiba muncul di depan pintu rumah dengan muka hitam gosong dengan mata melotot sembari mengucapkan kata-kata lirih. Tolong saya, tolong anak saya. Ada pula yang melihat hantu pocong itu disemak-semak dengan bentuk yang tinggi putih besar. Ada pula cerita yang dimana salah satu rumah warga, pintu rumahnya berbunyi seperti suara ketukan. Dimana kejadian itu terjadi saat menjelang mahrib, saat diintip melalui celah pintu, ternyata sosok pocong Sukowati sedang mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Ada pula yang melihat pocong Sukowati ini sedang menggendong bayi dan berlumuran darah. Warga desa-desana menjadi ketakutan. Karena teror itu terjadi terus-menerus, dan hampir semua warga itu pernah melihat dan mengalaminya, hingga akhirnya Bundan pun mendengar kabar Sukowati gantung diri bersama bayinya. Dan kemudian menjadi stres dan memiliki gangguan kejiwaan, ia pun bercerai dengan istrinya, karena akibat gangguan jiwa dan Bundan bertingkah laku yang aneh, yang dikhawatirkan mengganggu warga, akhirnya Bundan sempat dipasung selama satu setengah tahun. Namun akhirnya Bundan juga ditemukan oleh keluarganya mati bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Sama seperti apa yang dilakukan Sukowati. Cerita yang cukup seram sekaligus tragis ya teman-teman, dan jujur aku sendiri ya merinding banget bacain cerita ini ke kalian. Percaya nggak percaya, itu semua tergantung pada asumsi kalian pribadi masing-masing. Namun cerita pocong Sukowati ini sudah menjadi urban legend dan cerita mistis tersendiri di kalangan warga temanggung ya. Dan kira-kira besok aku mau bawa cerita mistis tentang apa lagi nih enaknya teman-teman. Yuk bantu aku melalui komen kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis, aku harap jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. channel ini agar lebih berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sia.